Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita Harapan tenaga kesehatan PTT untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tampaknya akan segera terwujud Pasalnya pada tahun 2016 ribuan tenaga kesehatan PTT di Indonesia akan diangkat menjadi CPNS untuk keilah Bali bidan PTT pusat yang akan diangkat berjumlah 428 orang Kadis Kesehatan Provisi Bali Dr. Ketut Suarjaya mengatakan sesuai edaran dari Badan PPSDM Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 PTT pusat yang bekerja di daerah termasuk Bali selama lebih dari 3 tahun akan diangkat menjadi CPNS Bali sendiri memiliki 428 orang bidan PTT pusat yang tersebar di seluruh wilayah Bali Menurut Dr. Suarjaya pengangkatan ini merupakan buah dari pengabdian para bidan yang selama ini sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan PTT pusat yang selama ini sudah bekerja di daerah termasuk Bali Bali memiliki 428 PTT pusat yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun dan ini akan diangkat sebagai CPNS jadi perjuangan mereka para bidan untuk diangkat sebagai CPNS sudah berhasil sehingga tahun depan Asungkara mereka akan diangkat sebagai CPNS ini buah dari pengabdian mereka semua saya tahu mereka sudah bekerja dengan sangat baik di daerah mereka sudah mengabdi dengan sangat baik dengan bukti bahwa kita sudah bisa menurunkan angka kematian ibu bisa kita menurunkan angka kematian bayi umur harapan hidup kita meningkat status gisi masyarakat juga sudah membaik itu menandakan kerja keras mereka, pengabdian mereka sudah sangat baik maka itu saya sangat mengapresiasi pemerintah pusat bisa mengabulkan permintaan mereka Dr. Ketut Suarjaya menambahkan selain bidan PTT pusat di Bali juga terdapat bidan PTT daerah yang diangkat oleh pemerintah daerah namun untuk bidan PTT daerah pihaknya belum bisa berkomentar banyak hanya saja pihaknya berharap PTT daerah juga bisa diangkat sebagai CPNS Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini terima kasih atas perhatian Anda selamat siang Terima kasih atas perhatian Anda